menarik waktu melihat World Golden Forest ini gerbang ini gak kelewat juga ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Fikri halo guys bagaimana kabar kalian semoga selalu baik-baik saja semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya Allah dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini guys seperti biasa kita akan mereaksi satu video kali ini ada lanjutan dari Liga Super Malaysia nah kali ini ada big match guys saya gak tau ini apakah udah masuk ke pertengahan musim ya Teringganu bertemu Johor Darwet Ta'ajim setahu saya kan di awal kemarin tuh pertandingan juga jadi tim lawan Teringganu juga kan yang menang 2-1 itu kalau gak salah JDT ini udah ketemu lagi sama Teringganu JDT ya kayaknya emang udah setengah musim ini guys udah setengah musim ya berarti benar-benar oke guys kita langsung lihat aja seperti apa jalannya pertandingan antara Teringganu melawan JDT ini di kandang Teringganu Assalamualaikum 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 eh katanya nanti squad kebangsaan atau friendly match ini bakal dilaksanakan di ini ya stadion Sultan Ibrahim oke kita lihat disini Thomas Luxein dengan afirmasi 4-2-3-1 ada Alisa Craison ada Suhaimi Hussein oke kita lanjut kita lihat disini starting line up dari JDT 4-2-3-1 ada Sihan Hazmi ada Matt Davis Afik Fazayl Afik Fazayl masuk ke squad ini gak guys kebangsaan gak untuk friendly match Nacho Inca masuk tapi gak dimainkan disini Nacho Inca Jordi Ahmad Hongwan ini Senlori tuh gak ada guys ternyata udah digeser ya sama Feroz Baharudin ya bahkan di substitutes pun gak ada dia rencananya katanya rumornya dia akan bermain di Liga Super di Liga Indonesia guys tapi gak tau dia masih lagi kukuh kita berikan tumpuan juga sebentar lagi untuk peratkan masuk bola yang akan digunakan yang akan dibawa oleh Firdaus Bakar seorang kerani kaunter di pejabat pos cawangan Kuala Berang yang telah pun berhikmat selama 13 tahun bersama dengan pos Malaysia sekali lagi terima kasih pos Malaysia kerana sama-sama untuk berada dalam keluarga bola sebab Malaysia bagi mesin 23 dukungan dari supporter penontonnya penuh mantap pemandangannya nih oke menit ke 17 ada serangan ah 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 tiang gawang kah oh Forestier ya hampir melakukan blonder kita lihat nah hampir saja ah agak jauh pemain pemain agility yaitu Fernando Forestieri pintasannya main berubah hantaran ah bahaya ini ah 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 si si Forestieri lagi gila emang Forestieri ini oh gila jarak jauh itu guys bukan calang-calang ini akrobat ininya bicycle kick yes shoot ah gila masalahnya itu pojok banget susah guys untuk diantisipasi gitu aduh gila benar Forestieri ini menarik waktu melihat world goal Forestieri gerbang oh gila ini gak kelewat juga ini guys Sony Nord wow kedua orang kedua yang bisa membolosi gawang dari Sean Hazmi saya gak tahu ini bola ke atas hei bola itu beseng guys hei gimana ini gak tahu saya apakah melewati celah-celah pemain akhir aduh penalti kenapa kenapa oh iya 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 Sony Nord gak melihat Arif Aiman datang dari belakang ya dia tapi gak tahu apakah bola sudah dikuasai oleh Arif Aiman saya gak tahu gak lihat detail guys oh bersen bersin pasti masuk biasanya masuk bersen agak sulit tendangan dia pasti kencang ah ancang cantik 21 ya menit ke 47 masih kebakor pertama ya ini kalau gak bersen ya kalau gak bersen ini ini mereka berdua ini emang udah mending jangan sampai cedera jangan sampai cedera apalagi nanti lagi champions asia dua-duanya ini harus ada ini terjadi pelanggaran di tempat di depan wasit kita lihat tempat ada kartu ada peringatan mungkin ah kartu kuning kartu merah berarti dua kali kartu kuning oh menit ke 51 bermain dengan 10 pemain adisa kreisan kita lihat ada protes kepada wasit pertempungan bagaimana dia mencari Fernando Forresteri sama persis sama tadi si coming from behind apa gimana Juan Munez harus di Juan Munez jarak kira segini harus di ini gak boleh dia kasih ruang gak boleh dia jarak jauh dia tendangannya memang aduh gila oke mari ke 62 ada serangan dari terenggan kita lihat hampir aja untuk ketiga kalinya gawang di Sian Hazmi di bolo sementara ini berarti gak tahu berapa laga 13 13 saya gak tahu berapa laga si Sian Hazmi yang pasti bukan 13 karena di minggu berapa lantan berhasil menjebol gawang Sian oke kita lihat serangan balik dari Teringkanu ha 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 peros dengan siapa ha 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 sayang sekali ya ha 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 jangan sampai apa memberikan contoh yang gak baik ya gak tau sih apa yang terjadi mudah-mudahan asisten reflis memberikan lah ha 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 sudah jalan mamut dengan ya memang yang terpancing disini Ivan Mamut si Ivan Mamut dia terpancing ya kalau Feroz dia diam memang diam kita lihat Mungkin ada dia diamat dibantu oleh Feroz ah Siku udah main disitu ah 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 memang agak kasar disini ya tensi panas guys tensi panas masuk masuk juga menit ke 94 aduh menit ke 94 Hendrik Hendrik juga masuk ke ini guys tim nas tim kebangsaan sepatu bangsaan bos juga langsung ke terengganu melawat ke terengganu wah sayang sekali guys padahal kalau kita lihat ya secara normal permainan dari terengganu udah bagus banget berarti ke ini ke 15 berkurut belum terkarahkan JDT yaitu pasukan JDT melewaskan pasukan terengganu ya itu guys tadi pertandingan antara terengganu melawan dengan JDT pertandingan sedikit panas ada 2 kartu merah dan 1 penalti membuat pertandingan agak sedikit timpang ya enggak berimbang sayang sekali kita ingin lihat bagaimana 90 menit terengganu bermain di rumah sendiri sepertinya sih di waktu normal ketika 1-1 kita lihat disitu ada permainan ada sebuah cabaran ada sebuah indikasi ini permainan akan menjadi sangat berimbang tapi ketika ada kartu merah disitu 2 bahkan kartu merah permainan jadi agak sedikit timpang bagaimanapun ini pertandingan yang sangat sengit kedua tim sudah menunjukkan permainan terbaik mereka kalah menang ada sebuah hal yang biasa yang penting pemain sudah menunjukkan semangat perjuangan yang tidak lelah walaupun mungkin ya ada faktor-faktor non teknis yang mungkin masih bisa diperdebatkan saya tidak bisa berasumsi saya tidak bisa berpendapat apapun karena memang bukan dari sudut pandang saya disini saya disini tidak bisa melihat dengan jelas tadi bahkan tidak ada replay yang diulang-ulang juga dari berbagai sudut saya tidak bisa menilai itu saya bisa bilang permainan tidak seimbang permainan tidak berimbang karena ada 2 kartu merah 3-1 menurut saya masih cukup beruntung menurut saya karena harusnya 51 x 51 itu harusnya bisa dengan kekurangan 2 pemain ini tapi menurut saya pemain bertahan dari Teringganu mungkin benar-benar melakukan apa yang harus mereka lakukan oke sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax